Gara-gara korsleting di bagian MCB listrik, sikok garasi yang berisi ke dua unit motor Punya Sulaiman angus dilalap si jago abang. Beruntung jeruk kejadian ini idak kate korban jiwa, namun kerugian capai puluhan juta pihak. Sikok garasi yang berisi ke dua unit sepeda motor Punya Sulaiman yang berado di Jalan Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang, Rabu pagi ngalami kemutungan. Kemutungan ini berasal dari korsleting listrik di bagian MCB yang mentuka api percikan api singgok ngejalar ke mesin kompresor sama sepeda motor yang berado di jeruk garasi. Warga yang teselek ke obaran api langsung berusaha midem ke dengan peralatan yang seadonyo. Pihak PLN yang tiba ke lokasi langsung ngecek MCB yang sudah metemutung sama langsung memperbaiki instalasi listrik yang sempat teputus di rumah warga. Itu api dari mana Pak? Kurasa, ini dari listrik. Oh itu, itu dikisah awalnya. Terus? Ya awalnya kan, posisi kendaraan ini mati lagi. Ini diparkir di sini ya? Iya, parkir lagi. Jadi nyamber di sini? Sorry, nyamber. Apa yang terbakar ini Pak? Iya, motor enge siko, kompresor siko, sama skokis itu. Sudah itu, mainan anak-anak yang baterai ini. Oh itu? Motor-motor yang baterai ini. Oh itu, dikocok kompresor itu. Kapolsek Pelaju, AKP Firman Syangungkapke, pihak kepolisian maini sudah meminta keterangan saksi terkait penyebab kemutungan dari hasil keterangan penyebab kemutungan gara-gara korsleting di MCB. Kami jelaskan sedikit tentang kebakaran yang berahmat di Kelurahan Talang Putri. Jadi awal kebakaran itu, kita huyai oleh masyarakat atau orang yang tempat tinggal tersebut, awal api itu terjadi karena korsleting listrik yang menyebabkan garasi motor terbakar dan kerugian dua buah motor. Ada korban bang? Untuk korban, tidak ada. Juru kemutungan ini tidak katik korban jiwa, namun kerugian ditaksir capai puluhan juta pihak.